Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-19 Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Pada episode sebelumnya, kita sudah dijelaskan dari mana Miranjo berasal Serta penyebab kenapa dia bisa berubah Dijelaskan juga tentang para dewa yang menguasai setiap negeri Dan menjadikan manusia sebagai budak mereka Sementara itu, pertarungan antara Pangeran Bochi melawan Oken sudah hampir berakhir Sayangnya, Pangeran Bochi tak bisa berbuat apa-apa lagi dan terluka sangat parah Setelah itu, Oken kemudian hendak membunuhnya Namun secara mengejutkan, Kage tiba-tiba berubah wujud menjadi sangat besar dan langsung memakan Oken Namun sungguh tak diduga, Oken tiba-tiba keluar dengan merobek tubuh Kage dari dalam Scene lalu berganti Raja Boss lanjut menceritakan kepada Bebin apa yang terjadi Tak lama setelah Gyakuja menghianati kerajaan Homa Setelah kejadian itu, Gyakuja dan para dewa berhasil mengalahkan kerajaan Homa Dan membuat sebagian rakyat Homa kabur tercereberai Namun liciknya, rakyat Gyakuja berkata jika dulunya mereka adalah negeri yang sangat makmur Dan Homa adalah kerajaan yang sudah merampas dan memperapurandakan negeri mereka Namun sang dewa melihat jika negeri mereka masih baik-baik saja Dewa itu kemudian hendak memperbudak Gyakuja Tapi dia menyadari jika Gyakuja sudah tak bisa menjilat siapa-siapa lagi Dia mengatakan jika para dewa sudah menemukan cara baru untuk menaklukkan manusia Sementara di lain sisi manusia sudah berkembang dan juga semakin bijak Dia juga sadar jika zamannya para dewa sudah hampir berakhir Setelah itu dia lalu pergi meninggalkan Gyakuja Tak lama berselang, Raja Bos melihat Miranjo kecil yang diikat dengan luka yang sangat mengenaskan Hal itu lantas membuat Raja Bos sangat marah Dengan semua rasa amarahnya Dia kemudian membantai orang-orang Gyakuja yang ada di tempat itu Setelah itu, Raja Bos kemudian membawa Miranjo kecil kepada seorang penyir Dia lalu meminta penyir itu untuk menyembuhkan Miranjo dengan sejumlah imbalan Setelah itu, Raja Bos akhirnya memutuskan untuk hidup bersama Miranjo Demi bisa mengembalikan senyuman di wajahnya Namun dengan penuh rasa penyesalan, Raja Bos malah berkata Jika dialah orang yang sudah melukai dan menghianati serta mengubah Miranjo Setelah mendengar semua itu, Bebin lalu berkata jika dia akan pergi untuk membantu Pangeran Boci Bebin juga memberitahukan jika dia akan menghancurkan cermin Miranjo Sementara itu, di tempat lain Pangeran Boci hanya bisa menangisi Kage sahabatnya yang sudah tak berdaya Sesaat kemudian, Oken lalu perlahan mulai mendekati Pangeran Boci Dan langsung menancapkan pedangnya ke tubuh Pangeran Boci Dengan merangkak, Pangeran Despa kemudian coba mendekati muridnya itu Sementara Oken dengan santainya duduk melihat mereka semua yang sudah sekarat Sedangkan itu, Miranjo tiba-tiba merasuki tubuh si pembunuh rambut merah Dan secara mengejutkan, dia coba menyembuhkan Kage dan Pangeran Boci menggunakan sihirnya Sesaat kemudian, Pangeran Despa tiba-tiba bisa melihat semua kenangan Miranjo Namun setelahnya, dia langsung berpindah ke sebuah puncak tebing batu bersama Pangeran Boci Dari atas tempat itu, mereka juga melihat Kage Yang hendak bertemu dengan ibunya yang ada di seberang sungai Melihat apa yang terjadi, Pangeran Despa akhirnya menyadari Jika mereka sedang berada di batas antara dunia nyata dan akhirat Hal itu lantas membuatnya sangat panik dan sangat ketakutan Karena Pangeran Despa tak sempat menghabiskan tabungannya jika dia sudah mati Terlebih lagi, dia sudah memiliki tabungan yang sangat banyak Sementara itu, Kage dengan penuh semangat mendayung perahu untuk menemui sang ibu yang ada di seberang sungai Pangeran Despa dan Pangeran Boci yang melihatnya lantas coba memberikan peringatan kepada Kage Namun Kage sama sekali tak bisa mendengar suara mereka berdua Dikarenakan sebuah pembatas tak kasat mata yang menghalangi mereka Atas hal itu, Pangeran Despa akhirnya tersadar Jika sebenarnya mereka tak berada di dunia itu Melainkan ada di dalam pikiran seseorang yaitu Miranjo Hal itu juga membuat Pangeran Despa sangat senang Dia berpikir jika orang tampan seperti dirinya susah untuk mati Di lain sisi, Kage masih terus mendayung perahunya Namun tiba-tiba Miranjo langsung menahannya Dan mengatakan jika Kage tak akan kembali lagi jika sudah sampai ke seberang sungai Setelah itu, Miranjo lalu menanyakan penyesalan yang dimiliki oleh Kage di dalam hidupnya Awalnya, Kage sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Miranjo Namun perlahan-lahan dia mengingat semua kenangannya bersama Pangeran Boci sahabannya Sementara itu, sang ibu masih terus memanggil Kage untuk datang kepadanya Sembari menangis, Kage lalu berkata jika dia ingin menyelamatkan Pangeran Boci Kage juga mengatakan jika dia akan kembali lagi ke tempat itu setelah menyelamatkan Pangeran Boci Walaupun nanti sang ibu mungkin tak bisa lagi mengenalinya Dengan rasa haru dan bersedih, sang ibu pun hanya bisa menangis Sembari memberikan semangat kepada Kage Sang ibu juga berkata akan selalu menunggu Kage di tempat itu Sementara itu, Miranjo malah berkata Meskipun Kage kembali, dia tak akan bisa menyelamatkan siapapun Namun Kage tak peduli Tapi dia masih belum mengerti kenapa Miranjo mau menyelamatkannya Kendati demikian, Kage tetap berterima kasih kepada Miranjo Mendengar perkataan itu, sontak saja mengejutkan Miranjo Setelah itu, Kage lalu pergi meninggalkan tempat itu Sedangkan itu, di dalam kegelapan Tubuh Miranjo kecil yang bersama Pangeran Daida tiba-tiba kembali seperti semula Hal itu kemudian membuat Pangeran Daida sangat senang Namun kebahagiannya tak berlangsung lama Di saat Miranjo kecil perlahan-lahan menghilang dan meninggalkan dirinya Dia kemudian coba menenangkan Pangeran Daida Dengan berkata jika waktunya tinggal sebentar lagi Sementara itu, Miranjo melihat ibunya dan juga Ratusina ibu Pangeran Bochi Yang berdiri di seberang sungai sembari menatap dirinya Di lain sisi, Mitsuma coba melindungi Pangeran Bochi yang sudah tak berdaya Setelah itu, dia kemudian coba menyerang Oken Namun Oken dengan mudah menangkis serangannya dan bahkan berbalik menyerang Mitsuma Dengan sangat brutal, Oken kemudian meminum darah Mitsuma Beruntungnya, Bebin datang tempat waktu untuk menyelamatkan Mitsuma Di saat yang bersamaan, tiga petinggi kerajaan lainnya Yaitu Domas, Dorsei dan juga Apeas tiba di tempat itu Apeas pun sangat terkejut Melihat Miranjo yang sudah tak berada di dalam cerminnya Sedangkan itu, Hokuro sangat panik melihat keadaan Pangeran Bochi Dia kemudian meminta mereka untuk memanggil Ratu Hailing Namun Dorsei berkata jika Ratu Hailing sudah tak bisa lagi menggunakan kekuatannya Walau begitu, mereka berkata jika masih ada satu orang lagi yang bisa menyembuhkan Pangeran Bochi Dan semuanya itu bergantung pada mereka empat petinggi kerajaan Sesaat kemudian, Domas selalu maju untuk menghadapi Oken Pertarungan adu pedang yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka Namun semua serangan Domas tak berdampak apa-apa kepada Oken Sampai tiba-tiba Domas tak bisa bergerak sama sekali Ketika teknik sirasampe Oken berhasil mengenai tubuh Domas Sesaat kemudian Oken lalu hendak menyerang Domas Beruntungnya, Bebin langsung menyelamatkannya Bebin lalu menjelaskan teknik sirasampe Oken kepada mereka semua Dia juga menjelaskan tentang darah abadi Oken yang membuatnya tak bisa dibunuh Setelah mendengar semua itu, mereka berempat kemudian maju menyerang Oken secara bersama-sama Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka Semula serangan beruntun mereka berhasil memosokkan Oken Dorsei bahkan berhasil memukul jatuh Oken dengan kemampuan tangan kosongnya Dia kemudian terus memukul Oken dan coba menahan pergerakannya Sementara itu, Oken kembali mengingat nasihat sang kakak Pangeran Despa Yang berkata agar Oken berhenti sejenak dan mengikuti irama lawannya jika sudah terpojok Pangeran Despa juga berkata jika latihan tak akan pernah mengkhianati di saat-saat genting Sesaat kemudian secara mengejutkan Oken bisa bangkit dan melepaskan dirinya Setelah itu Oken langsung menyerang mereka semua Bahkan teknik sirasampe ini berhasil mengenai mereka semua Kini keadaan pun sudah berbalik Kendati demikian mereka berempat tak mau menyerah Apea selalu mengingatkan kalau mereka adalah empat petinggi kerajaan Karena itulah mereka harus bangkit sebagai pertahanan terakhir Baiklah teman-teman demikian alur cerita Ranking of Kings episode yang ke-19 Sangat mengharukan Adalah kata-kata yang cocok untuk episode kali ini Setelah sekian lama Kagekernya bisa kembali bertemu dengan sang ibu Kendati demikian Kagek tetap memilih untuk menyelamatkan sahabatnya terlebih dahulu Diperlihatkan juga tubuh Miranjo kecil yang sudah kembali dan terlepas dari dalam kegelapan Yang kemungkinan sebagai pertanda jika Miranjo perlahan-lahan sudah mulai berubah Namun episode kali ini masih meninggalkan pertanyaan Mengenai siapa orang yang bisa menyelamatkan Pangeran Boci selain Ratu Hailing Seperti yang dikatakan oleh Dorsey dan para petinggi kerajaan lainnya Kita nantikan saja apakah Pangeran Boci, Kagek dan Pangeran Despa bisa diselamatkan Seperti biasa teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain boleh saling berbagi di kolom komentar Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya